Bismillahirrahmanirrahim Tiga hal yang aku sukai di dunia ini Yaitu memberi makan kepada orang yang lafad Memberi pakaian kepada orang yang bertelanjang Dan membaca Al-Quran Allah mencintai orang yang mau meninggalkan dunia Malaikat mencintai orang yang mau meninggalkan dosanya Dan umat Islam mencintai orang yang tidak tamak Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan Pengetahuan akan melindungimu Sedangkan kekayaan harus kamu lindungi Tidak ada yang mampu mengurusi permasalahan umat Islam Kecuali orang yang memiliki integritas hikmah Matang dan berpengalaman Tidaklah seseorang menyembunyikan sesuatu Melainkan Allah akan menampakannya Melalui raut mukanya dan ketergelinciran mulutnya Alam kubur merupakan pintu masuk akhirat Sekaligus pintu keluar dunia Nikmat dan siksa di sana Tidak lebih dahsyat dibandingkan di akhirat Kalian lebih butuh pada pemimpin yang aktif Ketimbang pemimpin yang sering mengumbar kata-kata Risau terhadap dunia adalah kegelapan bagi hati Sedangkan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati Derajat keimanan yang paling tinggi adalah Bahwa kamu selalu merasa berada di hadapan Allah Ambillah hikmah dan pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu Ketika kaum muslimin bercerai-berai Keimanan mereka akan terkoyakkan Dan akan kehilangan kekuatan persatuan dan kesatuan di antara mereka Segala sesuatu itu akan binasa Dan binasanya ilmu adalah lupa pada ilmu itu sendiri Wahai hamba-hamba Allah Berhati-hatilah kalian Bantulah pemimpin kalian Nasihatilah mereka Dan janganlah kalian menganiaya mereka Buatlah tujuan untuk hidup Kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya Kamu pasti berhasil Berbisneslah Berniagalah dengan Allah SWT Nisaya kalian akan mendapatkan untung Diamnya orang yang diam Lebih bahaya dari perlakuan serangan orang lain Hindarilah minuman keras Karena itu kunci dari kejahatan Di antara pendosa Yang paling buruk adalah dia yang meluangkan waktunya Untuk membahas kesalahan orang lain Andai hati kalian bersih Maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang Atau bosan dari membaca Al-Quran Cukuplah bagimu Karena penyesalan terhadap dosa Segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah Mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia Ketahuilah Dunia ini dilipat diatas tipuan Jangan sampai kamu tertipu oleh dunia Dan jangan sampai kamu tertipu oleh setan dalam ketaatan kepada Allah Janganlah kalian lalai terhadap Allah Karena Allah tidak pernah lalai terhadap kalian Pekerjaan keras memberiku bukti Bukan sekedar janji Aku merasa cukup dengan pandanganku Sebagaimana aku merasa cukup dengan ingatanku Ketika lidah seorang menjadi tenang Dan ramah Maka hatinya menjadi soleh dan bersih Salat itu amal terbaik bagi manusia Jika ia melaksanakannya dengan baik Maka ikutilah mereka Andai kata ia melaksanakannya dengan buruk Maka jauhilah keburukan itu Hendaknya kita Menjaga batasan-batasan menepati janji Rela dengan yang ada Dan bersabar atas yang hilang dari kita Aku menemukan kenikmatan beribadah dalam empat hal Ketika mampu menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah Ketika mampu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ketika mampu melakukan amar ma'ruf Dan mencari pahala dari Allah Ketika mampu melakukan nahi mungkar Dan menjaga diri dari murkanya Allah Sambutlah ajal kalian dengan amal baik Yang kalian mampu Tarik pelajaran dari apa yang telah lewat Serta bersungguh-sungguh Aku lebih senang dipandang Allah S.W.T. sebagai hamba yang berbuat baik Daripada sebagai orang yang berbuat kerusakan Cinta dunia merupakan kegelapan di hati Dan cinta akhirat menerangi hati Sesungguhnya Allah S.W.T. menciptakan makhluk dengan hak atau benar Maka janganlah berbicara kecuali atas kebenaran Setiap orang diberi masalah Sesuai dengan kemampuannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!